Oke guys, tangan kiri. Beginilah kondisi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Meledaknya tabung salju pencucian mobil yang menewaskan satu karyawan seninsian. Kejadian bermula saat korban bernama Chandra, karyawan pencucian mobil di Jalan Panjaitan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hendak mengaktifkan mesin pompa salju. Mendadak, tabung salju memiliki tekanan gas yang cukup besar meledak. Tubuh korban terpental cukup jauh dan mengalami luka cukup serius. Saat korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, nyawa korban tak sempat diselamatkan. Korban mengalami benturan di kepala hingga luka dan pendarahan hebat setelah terpental sejauh 25 meter. Menurut keterangan rekan korban yang melihat kejadian, Karyawan tersebut merupakan karyawan baru dan saat mengaktifkan mesin pompa terlalu terburu-buru, pompa pun meledak hingga membuat korban terpental jauh. Tangan korban pun putus akibat ledakan yang cukup keras. Panik, saya lihat kan sudah terkapar gitu, sudah langsung panik. Masih gerak gak deh? Enggak, enggak gerak. Cuma masih yang terbaik. Saya sudah teriak-teriak, sudah minta tolong, minta tolong. Sendirian aja, Kak Bang, disana Pak? Bertiga kami. Oh, bertiga ya? Itu jam berapa, Bang, kira-kira, Bang? Setengah 12. Setengah 12, ya? Langsung lepas gitu ya? Saat ini kepolisian masih menyelidiki kasus yang menewaskan karyawan pencucian mobil tersebut. Sementara lokasi ini ditutup dan dipasang garis polisi. Terima kasih telah menonton!